Intro Satu cerita datang dari Mas Yudi di salah satu kota di Jawa Tengah Tepatnya di Pekalongan Yang waktu itu pernah mengalami sebuah kejadian Dan hal ini tuh bertepatan dengan malam wisudanya adeknya Adeknya namanya Anita Dan ya inilah yang mau diceritakan gitu ya Tapi sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa Gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Koror Terima kasih banyak semua Dan kawan-kawan yang udah ngasih super thanks juga Terima kasih banyak Semoga itu nanti semuanya dikembalikan Kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih bermanfaat lagi tentunya Amin Baik Mas Yudi waktu itu berencana bersama keluarganya itu mau menghadiri atau nganter adiknya Anita itu untuk acara wisudaan Wisudanya sendiri di sebuah kampus di Semarang sana gak terlalu jauh ya dari Pekalongan Dan begini Sebenarnya ada sesuatu yang diragukan sama Mas Yudi dan keluarga Mungkin keluarganya Mas Yudi termasuk keluarga yang percaya dengan sesuatu yang klinik-klinik seperti itu Di akhir-akhir kuliahnya Mbak Anita itu Karena Cuman kayak bimbingan dan yang lain-lain Sebelumnya Mbak Anita itu ngekos Tapi karena itu tadi alasan Kegiatannya itu gak terlalu banyak gitu ya Jadi cuman hari-hari tertentu doang Balik ke Semarang Akhirnya apa? Di akhir-akhir itu Mbak Anita itu pulang pergi Pulang pergi antara Pekalongan Semarang, Pengalongan Semarang untuk melakukan hal tersebut Nah Sebenarnya disana Keluarganya Mas Yudi itu ada satu rumah Rumah yang ukurannya lumayan besar Itu adalah rumah warisan dari bapaknya Dari kakeknya untuk bapaknya Mas Yudi Tapi karena pekerjaan dan yang lain-lain Aktifitasnya keluarganya Mas Yudi lebih banyak di Pekalongan Rumah tersebut pun ditinggalkan Jadi dulu Sempat memang Mas Yudi dan keluarga itu tinggal di Semarang Dan menempati rumah tersebut Karena alasan tertentu Maka keluarganya Mas Yudi pun meninggalkan rumah tersebut Nah Jadi begini Dulu sewaktu Mas Yudi menempati rumah tersebut Memang rumah itu boleh dibilang Angker Jadi mereka menempati rumah tersebut itu gak sendirian Ibunya Mas Yudi yang pernah mengalami Atau jadi pemeran utamanya waktu itu Ibunya Mas Yudi itu sering banget yang namanya kerasukan saat menempati rumah tersebut Bahkan awal-awal itu begini Mungkin keluarganya Mas Yudi itu gak terlalu percaya dengan yang namanya klenik gitu ya Ada kelainan dengan ibunya Suka ngomong sendiri Suka joget-joget sendiri Gak jelas Kadang ketawa Kadang nangis Peringainya itu Udah mulai aneh waktu itu Ya mungkin langkah tepatnya Memeriksakan ibunya Mas Yudi itu ke Mungkin yang berhubungan dengan syarab Atau si apa namanya Sikiater gitu ya Atau apapun lah istilahnya Yang jelas mereka tuh Memilih medis terlebih dahulu Tapi ternyata Gak ada perubahan sama sekali Memang sembuh Sesekali sembuh Dan apa yang dialami sama ibunya Mas Yudi itu gak terlalu parah Cuman kok kayak gini terus gitu Akhirnya berpikir Jalur lain dan menemukan itu tadi Jalur alternatif Dimana akhirnya mereka tuh menemukan Salah satu orang yang bisa mengobati hal tersebut Dan memberikan penjelasan Jadi begini pak Bu Waktu itu ya orang tersebut usianya udah sepuh Dan sekarang udah meninggal Orangnya Orang tersebut itu menyarankan Pak bu ini penyakitnya Ibu itu datangnya dari rumah ini Jadi ada penghuni rumah ini Yang memang Sebenernya gak cuman satu pak bu Ada beberapa disini Emang dari dulu itu nempatin rumah ini pak bu Rumah ini kan udah lama Udah lama kosong Sekitar lima tahun lebih ya waktu itu Udah diceritakan juga Nah itulah Jadi ibu ini Tapi bapak ibu bener ya Ke medis dulu Tapi ternyata Perubahannya tuh gak signifikan Nah kalau dari kacamata saya Yang saya lihat itu seperti itu Dari jalur klinik ya pak bu Terserah percaya atau enggak Tapi Seandainya bapak sama ibu itu Pergi dari rumah ini Maksudnya gak tinggal di rumah ini Kemungkinan akan Sembuh Katanya begitu Katanya si orang tersebut Bapak mungkin ada yang bisa dilakukan Atau gimana Enggak saya itu gak perlu ngelakuin apa-apa Katanya begitu Cukup pindah aja Dicoba lah Coba dicoba Seminggu dua minggu Keluar dari rumah ini Nanti hasilnya gimana Kalau memang ibu sembuh Artinya memang bener Apa yang saya bilang Katanya begitu Ya Keluarganya Mas Yudi tuh Agak sedikit kecewa loh Kok gak diobatin apa-apa Malah kitanya disuruh pergi Ninggalin rumah tersebut Hal itu pun tetap dipertahankan Ya kita mau pergi Mau pergi kemana Waktu itu Dan bertepatan dengan Dinasnya bapaknya Mas Yudi Yang dipindah ke area pekalongan Karena untuk ngebenerin sesuatu Yang gak beres disana Disitulah mungkin Momen yang tepat Kok kebetulan banget Ya yaudah Gimana Ibu kita pindah ke pekalongan aja Katanya begitu Lah ini sekolahnya anak-anak Gimana pak Gampang nanti Cari lagi disana Mas Yudi tuh udah ada Anita juga udah ada Ada anaknya cuma dua Mas Yudi sama Anita itu Kakak adik Berangkatlah mereka Ke pekalongan itu Dalam mungkin jaraknya Sekitar satu minggu Dari ketemu sama Paranormal tersebut ya Satu minggu Kemudian ada seperti itu Diskusi sekitar dua harian Keluarga semuanya oke Akhirnya pindah Bapaknya itu meninggalkan rumah tersebut Pindah ke rumah yang ada di pekalongan sana Awalnya rumahnya dikasih rumah dinas begitu Tapi lama-kelamaan akhirnya Bapaknya Mas Yudi pun Punya rumah sendirinya Selama di rumah dinas itu Mereka kurang lebih tinggal disana Kurang lebih sekitar satu tahun Disitu bener-bener Sesuai dengan apa yang dibilang Sama paranormal Yang itu Yang katanya suruh ninggalin rumah Jadi kondisinya Kondisi ibunya Mas Yudi itu Drastis Bener-bener membaik Sembuh Udah gak pernah Ada perilaku yang aneh-aneh Udah normal Seperti sedia kalah Bahkan sebelumnya di rumah tersebut Ibunya Mas Yudi kan badannya nyusut gitu ya Dari yang tadinya seger Ini bener-bener turun Mungkin ada sekitar 5 atau 8 kilo Kayak gitu Turun 8 Nanti makan banyak lagi Kalau lagi normal-normalnya Nanti ya Jadi naik 3 kilo Jadi turunnya tuh Cuman 5 kilo doang Nanti saat lagi kumat Kayak gitu lagi Kurus lagi Seperti itu terus Nah giliran balik ke rumah Yang dipekal Aku pergi Menempati rumah yang dipekalongan Itu kondisinya itu Membaik semuanya Dari situlah Keluarganya Mas Yudi Akhirnya Balik arah 180 derajat Memang Yang namanya penyakit Atau sesuatu yang aneh-aneh Itu gak semuanya Medis gitu Kadang ada kalanya Seperti itu Hal-hal yang gak masuk akal Yang dilakukan Dan ternyata Bener Akhirnya Keluarganya Mas Yudi pun Dinasnya Bapaknya itu juga cukup lama Beberapa tahun Di sana Ya mereka tuh Jadi Tinggalnya tuh Di pekalongan sana Dan menetap Bapaknya juga Udahlah kami disini aja Rumah yang di Semarang sana Boleh dibilang Sempat terbengkalai Kemudian saat ada rejeki Rumah tersebut itu Direnovasi lagi Diperbaiki Dan katanya saat Melakukan perbaikan Itu pun Banyak kejadian-kejadian Yang dialami oleh Para tukang Yang ada disitu ya Itu digangguin Dikasih lihat Ada sosok-sosok Yang kayak kuntilanak Ada sosok-sosok Kayak genderuo Itu bersliperan Disana katanya Banyak Jadi Saat renovasi Rumah tersebut Adalah pergantian Sekitar 3 kali Tukang Gara-gara mereka tuh Ketakutan Gak bisa nyelesaikan itu Plafon Atau Langit-langit rumah Belum selesai Ditinggalin sama tukangnya Alasannya kayak gitu Pak aduh kami gak berani Pak siang-siang aja muncul Katanya seperti itu Ganti tukang lagi Pun alasannya sama Sampai ketiga kalinya Nyicil dan akhirnya Sudah selesai Semuanya Dipaksa punya Harus selesai Mas harus selesai Dipaksain Alhamdulillahnya Akhirnya selesai Nah Itu mungkin Sepintas Tentang keluarganya Mas Yudi tadi Sampai akhirnya Itu begini Di suatu waktu Dimana rumah itu Kondisinya bagus Dan sempat dikontrak Sama seseorang Sama satu keluarga Yang alhamdulillahnya Mereka tuh betah Sampai tiga tahun Ngontrak di rumah tersebut Pasangan gak Tadinya gak Belum punya anak Sampai mereka punya anak Udah lumayan cukup gede Saat pindah kesana Istrinya tuh Kondisinya lagi Hamil Bapaknya Mas Yudi Sebenarnya Saat ada yang Mau ngontrak tersebut Itu udah ngomong Sama keluarga tersebut Kalau rumah ini tuh Angker mas Katanya Ah gak apa-apa Pak Katanya Istrinya juga Gak apa-apa Berani mereka Dan ya sudah Terserah silakan Harganya masuk Dibayar Mereka pun Akhirnya menempati rumah tersebut Kurang lebih sekitar Tiga tahun Di momen Wisudanya Ba'anita itu Berarti keluarga tersebut Udah ninggalin Rumah itu Kurang lebih sekitar Dua bulan Lamanya Nah rumah Namanya dikontrakin Kan Pasti ada bekas-bekas Kotorannya ya Coret-coretan di dinding Atau apa Kotor-kotoran Apa namanya Kerusakan sedikit lah Itu udah sempet Baru direnof Direnof lagi Dibenar-benarin Dibersihin Dicak ulang segala macam Rumah itu pun terlihat Lebih bagus lagi Kelihatan bersih lagi lah Saat Wisudanya Mbak Anita tersebut Akhirnya kepikiran Begini Bapaknya Mas Yudi ya Ini kita Kalau misal Ke Semarang Ke Anita itu Mending Gak usah Ini deh Apa namanya Gak usah Sewa hotel gitu Toh Kan itu juga Di atas Wisudanya Pikir bapaknya Kita kan ada rumah Di sana Dan rumahnya itu kosong Di situ Mas Yudi kan Pak Tapi rumah itu kan Punya masa lalu Yang gak baik Pak Katanya begitu Ya itu kan Udah dulu Nah itu yang ngontrak Kemarin Mana istrinya hamil Kayak itu Gak apa-apa Berarti udah pergi dong Si itunya Kata si bapaknya Mas Yudi ya Iya juga sih Bener Mas Yudi pun Akhirnya nurut Ya gak ada masalah Gitu ya Oh yaudah Gak apa-apa Emang bener sih Pak Mungkin udah pada pergi Singkat cerita Mereka pun Di malam Wisudanya Kesokan paginya Anita itu Mau di wisuda Mereka tuh Berangkat sore Dari pekalongan Sampai sana Ya udah sore Tapi belum malam Sekitar jam 5 sore Langsung menuju Ke rumah tersebut Rumah Dengan kondisi Yang halamannya Bersih Dinding-dindingnya Juga catnya Baru Bersih lah Kondisinya tuh Enak Masuklah mereka Furniture Di sana juga Ada Masih sofa Ada Dan yang lain-lain Kondisinya juga Masih bagus Waktu itu Masuklah mereka Ya mereka berdoa dulu Sebelum masuk Ya semoga tuh Nggak terjadi Apa-apa Masuk mereka Di sana Pada Brak-bruk Brak-bruk Apa namanya Naruhin Barang-barang Mas Yudi pun Keingat dulu Waktu kecil Kita pernah tinggal Di sini Anita juga Iya Pak Rumahnya kok Terlihat lebih kecil Kamunya aja Yang lebih besar Sekarang Jadi Ngelihat rumah ini Terlihat lebih kecil Tinggal Mereka di sana Malam itu Selepas Mahrib Sekitar jam setengah Tujuh Mereka tuh Udah bersih-bersih Semuanya ya Mereka tuh Jalan keluar Buat nyari makan Makan Malam di suatu tempat Kurang lebih Pulang-pulang Itu sekitar jam Sembilan malam Sambil muter-muter ya Jam sembilan malam Mereka baru Pulang ke rumah Begitu pulang Gak langsung istirahat Nyiapin buat besok Kebaya yang mau dipakai Anita tuh Yang mana Nanti besok Kita berangkatnya Jam berapa Bapaknya juga Batiknya Segala macem Ibunya Mas Yudi Gampang lah Jadi sopir dia Dia nanti nunggu di mobil Doang Disiapin Segala macem Sampai akhirnya Mbak Anita itu Pak aku mau nyobain Kebayanya ya Pak Ya udah Cobain aja Katanya begitu Kata bapaknya Dengan tenangnya Mereka tuh ngumpul Di tengah Mbak Anita masuk Kedalam kamar Ganti baju Segala macem Ditungguin 15 menit Nit Kok gak kelar-kelar Gitu Coba liat Kayak gimana Gak ada jawaban Diam aja Nit Nita Nyampe diketok-ketok Tek-tek-tek-tek J Bentar Pak Katanya begitu Iya sebentar Pak Jawabannya Ada suara dari dalam Suaranya Mbak Anita Cuman kok cara ngomongnya Gak sedikit aneh Disitu gak ada yang berpikir yang aneh-aneh Mas Yudi pun Memang memahami Oh kok suaranya Anita Begitu ya Dialeknya kok agak sedikit beda ya Tapi udah biarin aja Lama lagi 15 menit kemudian Sampai setengah jam Kok Nita gak keluar-keluar ya Pak Ya kata si Mas Yudi tadi Ketok lagi yut Suruh buruan Mau lihat katanya Kata bapaknya Mas Yudi pun bangun Diketok lagi Nita buruan Nita udah setengah jam Masa pakai gebaya aja Lama banget Kata si Mas Yudi kan Sebentar lagi Jawabannya itu lembut Anita kan anaknya Agak-agak cowokan Ya bentar Ini kok beda banget Iya Sebentar lagi Jawabannya itu lembut banget Mas Yudi tuh nengok ke bapaknya Pak Ada yang aneh gak sih Pak Kata si Mas Yudi Aneh apanya Anita kok jawabannya begitu Nit-nit-nit Dipanggil-panggil gitu kan Iya Pak jawabannya Anita kok lembut ya Pak ya Kok bukan kayak Anita ya Pak ya Bapaknya pun Nit jangan bercanda Katanya begitu Ayo buruan udah malem Sampai akhirnya Dibuka jeglek Ini bapak sama Mas Yudi mau masuk ya Kata bapaknya Gak ada jawaban Akhirnya dibuka jeglek Pelan-pelan Bukanya pun pelan-pelan Gak enak Takutnya kan namanya Anak perempuan udah gede Belum siap kan Gak enak ya Dibuka pelan-pelan-pelan Begini Bener-bener takjub Mas Yudi sama Bapaknya Ngelihat Anita disana Pakai kebaya lengkap Aslinya Mbak Anita itu kan pakai kerudung Itu gak Kerudungnya gak dipakai Atasnya kebaya Bawahnya kain jarit Udah rapi banget Cantik banget Kali ini Baru pertama kalinya Mas Yudi sama bapaknya Ngelihat adiknya tuh pakai sanggul Pada bingung semua Maksudnya sanggulnya tuh Bukan sanggul bikinan ya Tapi sanggul Emang beneran dari rambutnya Mbak Anita Yang lumayan panjang Itu dibikin sanggul Rapi Disisirnya tuh rapi banget Bahkan itu Ada pernak-perniknya Yang gak tau ya Mbak Anita Itu dapat dari mana Belum-belum Nid Nid Dia masih Berdiri Di atas lemari Disana kan ada kaca Gedenya disitu ngaca Berdiri sambil Senyum-senyum sendiri Tangannya di depan Perutnya begini Mbak Anita tuh senyum Sambil kepalanya tuh Melenggok sedikit Kesana Kemari Dipanggil-panggil Nid Nita Woi Mas Yudinya begitu kan Apa-apaan sih Nid Kok jadi pakai sanggul Nid Emang besok pakainya sanggul Begitu ya Tetap senyum Begini Nid Nita Nita Woi Sadar woi Nampil diteriakin begitu Bapaknya Mas Yudi pun Akhirnya ngedeket kesana Ngeliatin Mbak Anita itu Dikaca ya Memang cantik banget Dia tuh senyum-senyum Begini dan Setelah diperhatiin Lama-lama Kok jadi serem Nid 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 Nampil di begini-begini Sama Mas Yudi Dia tuh gak Ngegubri sama sekali Sampai akhirnya Apa Bapaknya Mas Yudi Sama Mas Yudi Itu setuju Anita ini Gak beres Ini Ini bukan Anita Pasti Ada sesuatu Di dalamnya Anita Tapi siapa Dan apa Gimana caranya Nyadarin ini Mas Yudi Jadi keinget Kasus ibunya Dulu Bapaknya juga setuju Mereka tuh Minggir sebentar Nita kenapa Ya Pakanya Nita Kerasukan Pak Kata si Mas Yudi Begitu Iya Bapak juga Ngerasa Kayak gitu Jangan-jangan Yang dulu Pernah itu Ya Di rumah ini Masih ada Ya 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 Kali ya Pak Ditengok lagi Mbak Anita Nengok Mbak Anita Sama Berbarengan Saat Bapaknya Mas Yudi Nengok Begitu Mbak Anita Pun Posisinya Nengok Cantik sih Cuman matanya tuh Caran atapnya tuh Kayak Agak sedikit Melotot Dan Mbak Anita tuh Ngomong Udah lama Kalian gak berkunjung Kesini Kenapa baru Sekarang Datang kesini Kata Mbak Anita Mas Yudi Sama Bapaknya Pak Tuhan Pak Bener Pak Ini yang Orang lama Nih Pak Manuk lama Nih Pak Kata si Mas Yudi Si perumahan itu pun Ketawa disana Cekikikan Sendiri Tapi sambil Berkaca Kemudian Mbak Anita Mundur Mundur Ke belakang Dia jalan Menghadap Ke tembok Yang Satunya Ngebelakangin Cermin tadi ya Cuman ngeliatin Tembok aja Begitu Diem Kemudian Puter badan Begini Sudah lama Kalian gak berkunjung Kesini Ngomongnya tuh ya Kayak gitu Kenapa baru Sekarang Berkunjung Kesini Disitu Bapaknya pun Ngejawab Nyahi Siapapun itu Kata Bapaknya Ya kami Gak berkunjung Karena kami Sudah pindah Ke Pekalongan Tolong Keluar Dari Nita Kembalikan Nita Besok Nita Mau Wisuda Katanya Begitu Lah Bocai Kiwis Jadi Cahayu Katanya Lah Anak ini Sudah jadi Anak yang Cantik Sudah besar Sekarang Dulu Masih Kecil Aku sering Ngajak Main-main Ini anak Ingat Nggak ya Sama aku Kata sih Yang ngomong Sendiri Mbak Anita Seperti Mas Yudi Sama bapaknya Kan tambah ketakutan Ibunya masuk Pak Kenapa Pak Ada apa Pak Lelah Kok Anita Begitu Nita Ini ibu Nita Ini ibu Nita Lah Kowe Kata sih Mbak Anita Menyebut ibunya Itu cuman Pakai Kowe doang Gitu Kan Nggak sopan Lah Kamu Kamu Kemana Aja Dulu kan Aku Sering Main Dalam tubuh Kamu Kata si Perempuan Itu Kata sih Mbak Anita Tadi Ibunya Pun Pak Anita Kenapa Pak Bu Anita Itu Bubu Udah Ibu 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 Keluar Dulu Ibu Keluar Biar Kami Aja Iya 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 Seketika Mbak Anita Tiba 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 Ngelompat Ke Atas Ranjang Kasur Yang Ada Disini Lompat Lompat Itu Dia Kan Pakai Kain Jarit Harusnya Untuk Melompat Itu Susah Tingginya Apa Namanya Spring Bet Itu Berapa Senti Sekitar Setengah Meter Atau 80 Senti Kalian Mungkin Segitu 60 Sentian Itu Kan Buat Lompat Itu Susah Orang Pakai Celana Aja Mungkin Susah Ini Itu Dia Lompat Kayak Enak Banget Begitu Jatuh Di Atas Kasur Pun Jatuh Nya Agak Sedikit Aneh Kayak Membal Nya Tungga Terlalu Membal Kayak Stabil Berdiri Mbak Anitanya Cuman Berdiri Begini Doang Ngeliatin Di sekitar Ngeliatin Mas Yudin Ngeliatin Bapaknya Nanti Pindah Muka Lagi Kesana Kemana Pak Ini Gimana Pak Bapaknya Ngomong Lagi Nyai Udah Keluar Nyai Kasian Anita Besok Mau Wisuda Kamu Kan Katanya Panjenengan Pakainya Panjenengan Kan Katanya Dulu Sering Main Sama Anita Waktu Kecil Kasian Apa Nggak Kasian Iyo Sediluk Meneh Katanya Sebentar Lagi Kata Si Mbak Anita Yang Ngomong Seperti Sebentar Lagi Bapaknya Mas Yudi Sama Mas Yudi Pun Cuman Diam Disana Nungguin Mantau Terus Ngawasin Takutnya Anita Itu Melakukan Hal Apa Gitu Yang Diluar Dugaan Ternyata Nggak Mbak Anita Tiba Tiba Duduk Di Atas Kasur Dia Dari Posisi Berdiri Pindah Posisinya Nyangga Menyangga Badannya Sendiri Duduknya Miring Begitu Itu Anggun Cantik Loh Kata Si Mas Yudi Adikku Kok Ayu Dipercandain Sama Mas Yudi Cuman Senyum Doang Setelah Itu Mbak Anita Jatuh Tepluk Bapaknya Sama Mas Yudi Langsung Megangin Nita 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 Setelah Di Apa Namanya Digoncang Goncangin Begitu Mbak Anita Pun Terbangun Pak Mas Loh Kenapa Mbak Anita Kan Bingung Loh Kenapa Kenapa Apaan Iya Mas Kenapa Aku Tidak Ngerti Aku Tadi Lagi Coba Pakai Ini Lagi Coba Pakai Kebaya Kok Aku Ketiduran Ya Mas Ya Biasa Ada Sesuatu Aku Ketiduran Ya Mas Ya Iya Kamu Tadi Begini Mas Yudi Itu Tidak Ngebuka Kalau Mbak Anita Waktu Waktu Dulu Waktu Dulu Dia Kerasukan Itu Ketawanya Seperti Pak Itu Pak Ibu Pak Ibu Pak Ayo Yud Kesana Eh Nita Nita Kamu Jagain Nita Itu Udah Berada Apa Namanya Udah Berdiri Di Sofa Di Ruang Tengah Disitu Jot Jotan Berdirinya Itu Sambil Begini Begini Tangannya Nanti Ketawa Lagi Kakak Kakak Bapaknya Pun Ngomong Nyai Ngomong Lagi Begitu Nyai Ini Yang Tadi Dianita Ya Bukan Aku Bukan Yang Dianita Kata Si Ibunya Tadi Aku Yang Dulu Aku Yang Dulu Yang Suka Ini Yang Suka Ketawa Lagi Ngomongnya Nggak Diselesaikan Waktu Itu Bapaknya Sama Mas Yudi Itu Bener Bener Panik Nggak Ngerti Apa Yang Harus Dilakukan Ini Gimana Pak Yang Tau Pegangin Pegangin Dipegangin Akhirnya Ibunya Dipegangin Mbak Anitanya Pun Juga Ikut Megangin Begini Kenceng Banget Tiba Ibunya Lemes Lemes Mas Yudi Ngeliat Ke Bapaknya Pak Agak Dilonggarin Agak Dilonggarin Ternyata Ibunya Udah Lemes Bangun Kata Mas Yudi Digoncang Lagi Akhirnya Ibunya Pun Kebangun Pak Kenapa Ya Pak Badanku Sakit Semua Kepalaku Pening Kepalaku Pusing Lagi Lagi Nggak Dihomongin Kamu Habis Kerasukan Atau Apa Bener Bener Didiemin Begitu Aja Nggak Dikasih Tahu Ibu Tadi Ketiduran Kata Bapaknya Cuman Jawab Seperti Tiba-tiba Dari Belakang Mbak Anita Anita itu Udah Berdiri Sing Iku Jahat Kata Si Mbak Anita Bapaknya Mas Yudi Sama Mas Yudi Kan Sama-sama Nengok Begini Ibunya Juga Jahat Nyai Masuk Lagi Ke Anita Bapaknya Kan Nanya Begitu Iyo Akum Lebum Meneh Katanya Begitu Ini Tadi Yang Masuk Ke Istrimu Ini Yang Jahat Yang Disini Katanya Begitu Kalau Aku Baik Aku Ya Cuman Masuk Ke Anita Sebentar Nanti Keluar Sendiri Kalau Aku Udah Bosan Aku Udah Capek Nanti Aku Keluar Sendiri Nyai Nuhun Sewu Gimana Caranya Supaya Nggak Digangguin Keluarga Ku Katanya Ini Cuman Kami Disini Cuman Satu Malam Doang Setelah Itu Udah Kami Mau Pulang Ke Pekalongan Kata Tiba-tiba Si Perempuan Itu Pun Senyum Lagi Ngeliatin Ngebuang Muka Begini Ngeliatin Lagi Ke arah Mereka Iyo Mbak Anitanya Pun Jatuh Kedepuk Lagi Pak Ini Gawat Kalau Kayak Gini Gimana Ini Pak Yaudah Kita Keluar Malam Ini Kita Cari Hotel Malam Itu Juga Dikemasin Semuanya Masukin Mobil Kemasinya Pun Asal Asalan Tinggalin Nyari Hotel Malam Itu Mereka Sampai Di hotel Itu Kurang Lebih Sekitar Jam 11 Malam Nyari Kesana Kemari Dapat Jam 11 Malam Mereka Baru Check-in Bongkar Pakaian Dan Yang lain Lain Jam 12 Malam Mereka Baru Istirahat Kesokan Harinya Alhasil Capek Gitu Tapi Alhamdulillah Kesokan Paginya Pergi ke Kampus Acara Wisuda Pun Lancar Ya Kurang Lebih Itulah Satu Cerita Dari Mas Yudi Di Malam Wisuda Adiknya Mbak Anita Itu Dan Rumah Tersebut Akhirnya Dikontrakan Sama Orang Lain Sampai Sekarang Dan Dikontrakin Kalau Dikontrakin Itu Nggak Terjadi Apa-apa Nggak Ada Laporan Gimana Gimana Cuma Entah Kenapa Saat Keluarganya Mas Yudi Berkunjung Kesana Itu Ada Terutama Yang Perempuan Kalau Nggak Ibunya Mbak Anita Yang Mengalami Kerasukan Jadi Semenjak Hari Itu Semenjak Momen Itu Keluarganya Mas Yudi Itu Kayak Udah Nggak Mau Nengokin Rumah Itu Lagi Terutama Tinggal Di Malam Hari Kalau Siang Itu Nggak Apa-apa Cuma Kalau Di Semuanya Dimudahkan Segala Sesuatunya Termasuk Kemudahan Dalam Hal Rizki Siapapun Sekarang Yang Lagi Sakit Semoga Segera Diberi Kesembuhan Siapapun Sekarang Yang Masih Sehat Semoga Terjaga Kesehatannya Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Lapak Horror Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh